Welcome back to my channel Olong Tampu Bolon ya teman-teman ya Hari ini saya akan menceritakan mengenai tentang ternak ya teman-teman ya Disini ternak saya ada 500 ekor ya teman-teman ya Bisa kita lihat Bisa kita lihat semua Oh kita lihat semua ini Ini pun ada Ini pun ada Kita lihat ya kawan ya Ini berjumlah 500 Ya benji Tuhan semuanya sehat-sehat Sehat-sehat ya Nah semalam dia baru datang ya teman-teman ya Disini semua ternak saya sehat-sehat fit Nah dan langsung makannya buat ya kawan ya kita lihat ya Yang pertama harus kita tahu dulu ya kawan ya Harus kita tahu dulu yang pertama itu Ini dibikin ya kawan ya Kita harus memilih kawan ya yang bagus Nah disini cuman malam saya disaat saya mau beli Saya cek dulu ya kawan ya kartonnya ya kawan ya 500 berarti 5 kartonnya Nah kita tukar di 100 ekor ya Jadi yang lima-limanya bagi satu per cat Semuanya sehat-sehat ya Nah kalau ada pun itu semalam yang sehat-sehat ya Kita tukar ya Inilah saya sehat-sehat semua Nah itu adalah semua sehat-sehat Jadi yang pertama itu adalah memilih kawan ya Kita rencanakan dulu ya kawan ya Dengan asa mau untuk ternak Kita rencanakan dulu Lalu kita beli Bebeknya Nah yang pertama itu dalam mencernakan anak-anak Bebek ini ya itu Nah satu harus kita siapkan dulu ya kandangnya di rumah ya Harus kita siapkan dulu terlebih dahulu kandangnya di rumah Nah beginilah kandang saya ya kawan ya Begini Nah menggunakan trapel dan plastik ya kawan ya Ini plastik ya kawan ya Menggunakan trapel dan plastik Nah baru saya bikin juga tiangnya ya kawan ya Ini tiangnya Bikin tiangnya Nah baru plastiknya untuk membatasi Supaya tidak Berkira kemana-mana ya kawan ya Pembatasnya ya Jadi Saya menggunakan Jerami ya Odara ya Ataupun teman-temannya Saya menggunakan jerami ini Jerami ini supaya Dia tidak Mana bilang tidak basah Ataupun Tidak mengakibatkan Bebeknya kedinginan Ataupun bisa Dalam kategorikan Ini alasnya ya kawan ya Saya juga sekam padi Bisa juga Sekam padi Bisa juga Dengan Bekas penggirajian kayu ya Teman-teman ya Saya juga Nah itulah yang kita Buat Untuk alas ternak Yang bisa Dipakai Untuk alas ternak ya kawan ya Yang bagus ya Supaya bagaimana Supaya Dedeknya Suhunya Tetap Hangat ya Tetap hangat suhunya ya Jadi yang berternak ini kawan Harus kita Perhatikan dulu Kehangatan Kandangnya Bagaimana Yang pertama itu Harus kita persiapkan juga Bola lampu ya Ini bola lampu Pijar ya kawan ya Pijar Yang warna kuning ya Lampu Pijar Yang warna kuning Terserah Yang berapa kuat Di cencing Kalian Setelah dulu Kepanasannya Berapa Suhu yang Cukup untuk Ternak kita ya Jadi Kalau Ternak saya ini Sudah termasuk Sudah Lengkap Lengkap Sudah Sudah Akurat lah Akurat Kita Bagian dari saya Juga akurat Dan disini juga Saya menggunakan curami Dan tempat makanannya Karung ya kawan ya Karungin ya kawan ya Supaya dia bebas makan Dan tempat Herminem juga Yang kayak gini ya kawan ya Teman-teman Herminemnya Bisa kita lihat Ada berapa Empat piece Empat piece Empat piece Empat piece ya Jadi Itulah Cara-cara yang pertama dulu Yang kita siapkan dalam Berkena ini Supaya Dalam Sampenya Dalam Sampenya Bebek ke rumah kita Ya Kandangnya Sudah Siap lah ya Sudah siap Sudah bagus lah Tinggal kita Meletakkan Bebeknya Siap kita Letakkan Bebeknya Jangan Jangan Tertifikasi dulu Makan ya kawan ya Minimal Setengah Sengaja Ya kawan ya Jangan Tertifikasi dulu Minum Makannya Sengaja Muka lepaskan Biarlah dulu Dia Berkiaran ya Supaya gimana Supaya Jangan Luka lepaskan Luka lepaskan Luka lepaskan Sudah capi Mungkin Dia Di jalan Maksinya Luka Luka Sudah Setengah Barulah Kita siap Nasinya Makan Luka Kita kasih Minimannya Minimannya Pakai Kalau saya Pakai Obat Vitamin Ada Baru Postelin Nya Juga Ada Saya Menggunakan Postelin Sama Vitamin Itu Langsung Ya kawan Ya Langsung Ya Sikit Sikit Lepang Ya Vitamin Kita Campung Kedalam Bender Barulah Kita Campur Sikit Kawan Ya Beginilah Warnanya Kekunin Kuning Ya Kawannya Jadi Dua Lagi Ya Kawannya Pokoknya Kalau Dia Agak Basah Kita Siram Lagi Pakai Jerami Supaya Supaya Tetap Dia Stabil Kekeringan Apanya Kandang Kandang Kering Dan Kedeknya Pun Sudah Kedeknya Pun Akan Sehat Bila Kandang Kering Jadi Saya Menggunakan Jerami Ini Debal Saya Taruh Ya Temannya Debal Debal Sangat Saya Taruh Supaya Kalau Tumpah Pun Ini Tidak Kececeran Ataupun Tidak Macam Hinting Kita Stabilkan Yaitu Adalah Ternak 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 Tetap Hangat Walaupun Di Musim Hujan Ataupun Di Musim Gaca Tidak Mentuh Tetap Ternak Distabilkan Yang Hanya Jangan Lupa Pakai Lampunya Malam Hari Pakai Lampunya Di Malam Hari Kita Tutup Ini Semua Tandang Ini Supaya Dia Pada Malam Hari Dia Hangat Hangat Jadi Cetak Pun Tetap Sehat Dan Strong Semua Kuat Kuat Semua Semoga Bebek Saya Sang 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 Saking Jinak Saya Bebek Kaki Saya Pun Beri Patok Ya Kawannya Patok Jadi Kalau Harga Bebek Saya Ini 8 8000 Rp Sake Kalau Kali 500 Kali Sake Sake Sendiri Ya Jadi Pelet 442 Rp 442 Rp Merek BR 311 Yang Halus Untuk Ayam Saya Juga BR Untuk Ayam Ya Yang Titing Untuk Ayam Yang Baru Mekas Kalau Yang Pertama Kita Mengasih Pakannya Ini Barulah Sudah Siap Satu Minggu Setengah Satu Minggu Barulah Kita Kasih Yang Yang Pelet Yang Nomor Dua Kalau Secara Saya Berkerna Ini Saya Mengering Dia Hanya Tiga Minggu Saya Tiga Minggu Saya Kereng Nanti Mau Ke Satu Bulannya Lepaskan Kesawa Itulah Saya Berkerna Di Tempat Saya Ataupun Tempat Saya Angunkan Kesawa Ini Kalau Sudah Siap Tiga Minggu Sampai Seterusnya Mungkin Hanya Itulah Sepengetahuan Saya Mengenai Ternak Ini Kalau Umpamanya Ada Mudik Tanya Tanya Sudah Dik Tanya Seterusnya Seterusnya Ternak Ini Jangan Setele Terhadap Ternak 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 Harus siaga Harus siaga Kita Jadi Jadi Jangan Ditinggal Tinggalkan Karena Ternak Ini Nah Begitulah Kalau Memang Anak Harus Kita Jaga Cuma Maksimal Mungkin Jadi Jaga Juga Ternak Ternak Kita Yang Contohnya Anjing Ataupun Binatang Binatang Yang Pemangsa Kita Jaga Juga Juga Ya Ternak Kita Tinggalkan Ternak Kita Ini Karnal Sibam Mangsa Akan Cepat Melah Ini Jadi Setembal Kita Nah Disini Saya Bebek Saya Ini Sudah Sehat 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 Lincah Ini Sudah Dipatok Ya Nabi Saya Melah Ternak Menggunakan Jerami Tidak Becek Becek Nanti Saya Tambuh Lagi Dengan Paket Jerami Akan Saya Taruh Lagi Jerami Bayang Jadi Itu Tidak Mengalami Kedinginan Tapi Beginilah Kegiatan Saya Saya Ternak Ada Sekam Jerami Pun Bisa Kalau Tidak Ada Jerami Kotongan Gergaji Kayu Pun Akan Sebut Kayu Yang Kita Gergaji Itu Namanya Alas Perkirnya Yang Penting Kita Harus Rajin Dalam Mencek Minimannya Makanannya Tengah Sampah Makanannya Ada Minimannya Tengah Ada Bisa Bisa Dibilang Di Kategori Ikan Ini Bersahabat Ya Bersahabat Kamu Ini Semuanya Pada Dekat Kemari Dia Semuanya Tapi Entahlah Nanti Kalau Sudah Besar Dia Mungkin Tidak Dekat Lagi Sama Kita Senang Saya Dengan Saya Semuanya Sihat Kita Wanya Dikinlah Dulu Topik Saya Yang Naik Tentang Cerita Saya Membuat Ininya Terap An Ataupun Minimannya Selamat Dikin Steady Lah Kita Kita Saat Kita Tinggal 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 Oke kawan, sampai disini pertemuan kita Kalau ada yang kurang Kata saya, mohon-mohon di maklum ya Karena saya yang pun Berbicara di kamera ini Agak-agak gerul gitu Yang penting Saya udah bercerita Walaupun kurang paham Mungkin bisa di komen Mungkin di support Dan jangan lupa di subscribe ya Di bawah ya di subscribe Supaya ya Channel saya Makin berkembang Jangan lupa juga di like Sampai jumpa Selanjutnya Terima kasih Terima kasih sudah Menonton Ataupun sudah mendengar cerita saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih